Dan Pemirsa, seperti apa dampak dari musim kemarau yang melanda sejumlah daerah kita telah terobuk dengan kontributor MNC Media, Kismaya Wibowo, langsung dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, Kismaya, seperti apa kondisi kekeringan di sana pada pagi ini? Silahkan, Kismaya. Baik, Pemirsa, dapat saya melakukan langsung dari kantor Badan Penanggulangan Pencana Kabupaten Gunung Kidul, bahwa dampak dari musim kemarau ini mengakisatkan silapan kecamatan yang berada di Kabupaten Gunung Kidul ini mengalami kekeringan. Jumlah tersebut setiap bulannya selalu mengalami peningkatan, dari yang semula tutup kecamatan sekarang menjadi delapan kecamatan. Dapat dari kantor BTPVT Gunung Kidul sendiri menyebutkan bahwa terdapat 32 desa yang terkena dampak dari kekeringan tersebut. Baik, Kismaya, setelah itu bagaimana distribusi air bersih ke masyarakat di Wonugiri dan sekitarnya yang mengalami kekeringan? Oke, untuk di Gunung Kidul sendiri, hingga saat ini BTPVT Kabupaten Gunung Kidul sudah mendistribusikan sebanyak 1.100 tanki kepada warga miskin yang berada di daerah yang terkena kekeringan. Dan total pemerintah sendiri sudah menganggarkan sebanyak 3.200 tanki yang akan didistribusikan hingga pertengahan Oktober. Pasalnya, untuk hujan sendiri di presisi yang akan datang di kawasan Gunung Kidul dan sekitarnya pada pertengahan Oktober mendatang. Ya, Kismaya, dengan bantuan air bersih yang cukup banyak, apakah telah memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di sana? Sebetulnya belum. Karena gini, bahwa pendistribusian ini hanya untuk dilakukan oleh warga yang miskin saja. Sedangkan kebutuhan air itu sangat dibutuhkan oleh warga. Sehingga untuk warga yang atak geringnya mampu, itu diminta oleh BTPVT Gunung Kidul sendiri untuk membeli air secara swadaya. Baik ke pihak tiga ataupun kepada pihak-pihak swadaya yang lainnya. Sedangkan untuk memenuhi sendiri, warga sudah berusaha mencari sumber mata air lain. Berupa air sungai, air toh, air belik, dan segala lain-lain yang biasanya harus menembus jarak 2-3 km. Kira-kira jumlahnya sekitar berapa jika memang distribusi air bersih ini bisa memenuhi dari kebutuhan masyarakat Wonogiri, Kismaya? Oke, untuk kebutuhan air sendiri itu tergantung bagaimana cara pemakaian, ya Mbak. Dalam agar untuk di Gunung Kidul dan sekitarnya sendiri terdapat 132 ribu warga yang mulai terkena agar keringan. Sehingga kalau utamanya pemerintah sudah biasa hidup boros, tanda akan juga biasa boros. Sehingga pemerintah hanya bisa meminta kepada warganya agar berhemat. Pasalnya musim kemarin di Besri pasti akan panjang. Sehingga kalau kesejaan air, insya Allah dipaktikan aman. Karena pemerintah sendiri sudah menganggarkan dana sebesar 600 juta rupiah. Baik, Kismaya terima kasih langsung dari Yogyakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Terima kasih dan selamat menikmati.